Intro Puluhan anggota LSM Gmbi Kabupaten Majalengka melakukan audiens ke Dinas Sosial Kabupaten Majalengka pasca digulirkannya bantuan pangan non-tunai pengganti bantuan beras miskin oleh pemerintah. Audiens yang dilakukan oleh 12 kelompok swadaya masyarakat LSM Gmbi Kabupaten Majalengka ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI Kodim 0617 yang berlangsung di Aula Rapat Dinas Sosial. Bantuan pangan non-tunai yang digulirkan pemerintah melalui BRILING yang merupakan kerjasama BRI atau BUMDES berbentuk pangan berupa beras dan telur ayam seharga Rp110.000 ini telah berjalan selama 2 bulan untuk 102.216 masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Majalengka. Hari ini teman-teman Gmbi beraudensi dengan kami yang isinya adalah memberikan masukan kepada kami tentang pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai di Kabupaten Majalengka. Jadi karena program ini baru 2 bulan berjalan, di lapangan itu masih terkenala dengan hal-hal teknis. Dan hal-hal teknis itulah yang teman-teman Gmbi memberikan masukan kepada kami. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa bagus bagi kami untuk dijadikan sikap dan tindak lanjut ke depan dalam rangka penyempurnaan bantuan. Artinya Gmbi setelah hasil investigasi di lapangan, kami sebagai LSM Kontrol Sosial merasa prihatin dengan pelaksanaan program BPNT. Karena ternyata di lapangan masih banyak temuan-temuan atau penyimpangan yang dilaksanakan oleh para penyelenggara. Ya artinya mungkin yang paling jelas itu kurang sempurna lah dari segi penyaluran. Ada juga yang kartunya tertahan, ada juga yang dapatnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Banyak-banyak kekurangan yang harus diperbaiki, banyak juga temuan yang seharusnya menerima tapi tidak, yang seharusnya tidak menerima bahkan menerima. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.